Refi Mariska banting setir jajal dunia usaha, usai namanya redup di industri hiburan tanah air. Artis Refi Mariska sekarang memang jarang tampak di layar kaca, tidak seperti dulu yang kerap warawiri di serial kolosal. Imbas dari hal tersebut, Refi Mariska pun menjajal peruntungan di dunia usaha. Dia diketahui berjualan es boba, tas dan juga parfum. Belum lama ini bahkan Refi Mariska disambangi rekan artis, Afdal Yusman saat sedang berjualan es boba. Artis Refi Mariska mengakui membuka usaha kecil dengan kios es boba meski dulunya bintang sinetron ternama. Dijumpai sesama teman sesama pemain sinetron yaitu Afdal Yusman, Refi Mariska pun tak malu sedang berjualan es boba. Melansir dari laman Youtube Afdal Yusman yang diunggah belum lama ini, ia mengunjungi Refi membuka kios di depan minimarket. Lokasi kios es boba milik Refi Mariska di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ternyata usahanya itu sudah berjalan hampir satu tahun. Refi memiliki pegawai berjumlah empat orang untuk mengelola minuman tersebut. Mantan pesinetron Refi Mariska yang dahulu menghiasi layar kaca memang tidak sungkan untuk usahanya ini. Hal itu karena namanya sudah redup hingga memilih untuk berjualan boba. Ia mengatakan usahanya ini merupakan usahanya ketiga setelah berjualan tas dan parfum.